Kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai mengemuka ketika selama 8 tahun polisi tak kunjung menangkap 3 tersangka yang terlibat. Dari 11 tersangka yang ditetapkan polisi hanya 8 yang dijebloskan ke dalam penjara. Sementara ketiga pelaku lainnya masih berkeliaran bebas dan terkesan dibiarkan tanpa ada kabar. Publik pun mulai mempertanyakan bagaimana identitas dari tiga daftar pencarian orang bisa tak diketahui oleh polisi. Dan mengapa setelah ramai menjadi sorotan baru sekarang ini ketiganya masuk dalam DPO. Di tengah perburuan tiga DPO ini pengakuan mengejutkan turut disampaikan oleh kuasa hukum terpidana dan mantan narapidana atas kasus pembunuhan Vina. Menurut Titin Priliatin kejanggalan itu sudah terjadi sejak awal penanganan hingga tahap persidangan digelar. Salah satunya adalah hasil otopsi di rumah sakit Gunung Jati Cirebon dan rumah sakit Bayangkara Polri Indramayu menyebut bahwa tidak ada luka tusuk dan kematian yang diakibatkan dengan patah tulang tengkorak. Sementara Jaksa memberikan putusan berdasarkan berita acara bahwa Eki ini mengalami luka tusuk di bagian dada, perut, dan bagian tubuh lainnya hingga menyebabkan kematian. Otopsinya berdasar pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Risiko Rudiana adalah Pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini tampak mayat dalam kondisi membusuk terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terima kasih.